Mahasiswa Desak PLN Wilayah Maluku, Maksimalkan Pelayanan Listrik di Taniwel Aliansi Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Taniwel Raya atau Antara menggelar aksi demo menuntut pimpinan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk segera memaksimalkan sistem pelayanan listrik selama 1x24 jam di Taniwel dan Taniwel Timur, Kabupaten Seram, Bajan Barat atau SBB. Aksi yang dilakukan di kantor pusat PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara pada Rabu 8 September 2021 di mana mereka menuntut pihak PLN untuk segera mensuplai listrik pelayanan dari Pasanea ke Taniwel. Selain itu juga mereka meminta kepada Kepala PLN Wilayah segera mengadaikan pengadaan kabel bungkus di PLN Taniwel dan Taniwel Timur. Walaupun diguyur hujan deras, mahasiswa terus berorasi dan meminta untuk bertemu langsung dengan pimpinan dan setelah hampir satu jam berorasi, lima orang perwakilan dari pendemo diizinkan masuk dan berdialog dengan perwakilan dari pihak PLN. Di depan perwakilan PLN, perwakilan pendemo membacakan poin-poin tuntutan mereka di mana dalam poin tuntutan tersebut mereka meminta Kepala PLN Wilayah untuk segera menyediakan pengadaan mesin baru. Meminta kepada Kepala PLN untuk segera melakukan pengawasan dan investigasi suplei minyak karena diduga ada permainan kotor di PLN ranting Taniwel. Selain itu mereka meminta segera memaksimalkan sistem pelayanan 1x24 jam di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur. Kepala PLN juga didesak petugas PLN Wilayah Piru dan Taniwel agar mempercepat password city meter periksa bagi pelanggan di daerah Taniwel, Taniwel Timur. Kepada pihak PLN, para pendemo meminta untuk menepati janji-janji oleh Humas PLN untuk melakukan sosialisasi di daerah Taniwel, termasuk akan mencopot Kepala PLN Ranting Taniwel. Namun hal itu belum direalisasikan. Setelah pertemuan yang dilakukan bersama pihak PLN, perwakilan aliansi Taniwel Raya menyerahkan berkas yang berisikan poin-poin tuntutan mereka. Selanjutnya membuarkan diri dari kantor PLN tertib dan aman.